Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Aisyah Nbilal? Nah di video kali ini Saya mau ngajakin kalian Nyoblos Di Edmonton, Kanada Ada pemilu Tanggal 12 April 2019 Tempatnya itu di Mayfield Community Center Dan Persyaratannya itu Kita harus bawa pasport Dan juga formulir C6 Tapi saya ini Gak dapet formulir C6 nya Karena mungkin Gak tau kenapa ya Mungkin karena saya pindah apartmen Atau gimana Jadi gak nyampe Cuman katanya sih bisa Pilih kesana bawa pasport Yang penting udah terdaftar Sebenernya saya udah terdaftar Cuman belum dapet formulir C6 Yuk ikutin saya terus Gimana pemilu di Kanada Jadi Seded is home So He Semenna Seded is home finally daddy's on the video nah sekarang kita udah ada di sini tempatnya di Mayfield Community Center ini dia TPS yang ada di Edmonton Kanada kalau kita pemilu di Indonesia kita nunjukin KTP kita tapi kalau di luar negeri kita nunjukin paspor juga formulir C6 yang dikirim ke rumah tapi saya nggak dapet sih formulir C6 tapi masih tetap bisa nyoblos juga nah kalau pemilu di luar negeri kita dapat dua kartu suara satu untuk pemilihan presiden dan calon presiden dan yang satunya lagi untuk pemilihan anggota DPR RI Provinsi Jakarta daerah pemilihan Jakarta 2 nah jadi saya udah selesai nyoblosnya teman-teman ini dia jadi tadi suasananya itu nggak terlalu ramai mungkin karena kepagian ya tadi saya datang jam 11.50 sih acaranya jam 10 terus mungkin karena hari ini hari Jumat jadi mungkin masih banyak yang kerja mungkin mereka datangnya kalau udah selesai kerja barangkali ya terus tadi pemilunya ya biasa aja seperti pemilu pada umumnya jadi nggak ada yang aneh dan everything's good jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia jangan lupa gunakan hak pilih kalian karena hak pilih kalian akan menentukan nasib bangsa Indonesia buat kalian yang baru lihat channel kami silahkan di subscribe like share and comment makasih banyak ya see you on our next video bye bye